oke pokoknya syaratnya morpher itu jumlah titiknya vertexnya sama jadi kalau mau aman kita bikin objeknya dulu udah jadi gitu habis itu vertexnya kita select terus kita press maksudnya di scale sampai geteng ini kan makanya tadi di press 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 satu axis aja jadi geteng kalau kalian dari SL00155 kalau stack ini itu bisa bisa ya harus di convert ke ini dulu ini kan tadi silinder nih terus di convert jadi editable boleh tinggal klik kanan kita disini aja ini udah kalau udah nanti tinggal di duplikat aja kayak gini clone Tapi gak boleh yang lain, cuma bisa copy Kalau instant, nanti satu dirubah Waktu digapain, originalnya Ikut gepen dong ya Nah, ini Ini aja Tuh, ke vertex, select aja semua Kalau udah Iya, satu axis aja Ya udah Udah Biar gak aneh, nambang gitu Ini turunin aja Tadi makanya saya pindah Ke front gitu Atau ke, mana nih, jangan front Left, gitu kan Ini Sebenernya buat nge sejajarin dia aja Nah, ini kan kalau udah Sejajar gini Bentar Misalnya lempenganya mau dirapihin nih Kayak gini kan Ini kan jaraknya bagus nih Tinggal select, terus Discale-scale Pokoknya dirapain deh Nah, ini kalau udah rapih Yang geteng ini Yang kayak lempengan ini Kita Kasih Morpher M aja M, 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 M Ntar dia search sendiri Tuh Ini ada sekitar Seratus slot Kalau gak salah Tuh Nih Ya Seratus Ambil aja yang pertama Bisa yang kedua Pokoknya klik aja Slotnya Dan Terus Pick object from Scene Select aja target yang Mau berubahnya jadi kayaknya Pakai ini gitu Yaudah Nah Ini aja Dari 0 Bentuknya gini Kalau 100 Ini berubah Ini juga Misalnya dari sini Sini Gitu Morpher Pick object from Scene Sama Gitu Dari sini di Morpher ke yang lain Ke yang lain Bisa Gitu Gitu Pem Film Pronunciation Pemili Pemili Lain Luc Pemili In 劃 Sung Gitu Pemili 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 Pemili